Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya salah satu petani sawit yang mencoba Mencoba menggunakan pupuk dari PTBES Yang bernama Vilo Slow Release Hasil yang kita lihat lumayan bagus Ada peningkatan Dan ini hampir merata di setiap pokok batang Jadi kita jangan takut untuk mencoba Jangan takut untuk tidak percaya Memang banyak yang mengatakan bahwa Itu adalah pembohongan publik Ada yang mengatakan tidak benar Bahwa menggunakan pupuk PTBES dari Vilo Slow Release Untuk pokok penggunaan kelapa sawit Ternyata hasilnya cukup memuaskan Ketika orang mengatakan itu adalah tidak bagus Jangan takut kita untuk tidak mencoba Makanya saya mencoba Terutama untuk diri saya sendiri Ketika menghadapi bergejolaknya harga pupuk Non-subsidi yang begitu mahal Yang tentunya Sangat menyulitkan Bagi kita Petani Ini formula Daripada kelapa sawit ini Mungkin bagi petani-petani besar Itu tidak suatu hal yang jadi masalah Tetapi Bagi kita Yang petani-petani kecil Yang masih formula Tentunya Akan menjadi sedikit masalah Dengan kita mencoba Menggunakan Pupuk Vilo Slow Release Dari PT BES Alhamdulillah Keliatannya cukup Baik Cukup bagus Untuk buah Dan ini kita lihat ada beberapa Pokok tandan sawit Saya mencoba Baru hanya Tahun ini Beberapa bulan yang lalu Ternyata inilah hasilnya Ada Satu batang ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Tiga 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 Bisa kita Lihat Kita lihat lagi pokok pahon yang lain Jadi kalau nanti dikatakan Oh kita hanya mengambil yang Batangnya atau buahnya lebat saja Tidak Nah ini kita lihat Sama saja Hasilnya Begitu juga Lumayan Bagus Lumayan Padat Buahnya Setelah kita menggunakan Pupuk Filo Serilis Ini juga Jadi kita tidak memilih Satu persatu pokok Batang sawit